Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher Melanjutkan tutorial yang kemarin ya Setelah kita coba angkat IMMC nya Dan kita coba sekarang untuk pemasangan Apakah sudah berhasil atau tidaknya Kita akan coba cek setelah terpasang ya pastinya Oke lanjut untuk Xiaomi Redmi 6 Pro Datang dalam keadaan base boot mode Sudah web, sudah flashing Bahkan sudah flashing apapun firmware nya Tetap tidak membuahkan hasil Dan ternyata di video sebelumnya itu permasalahan ada di bagian IMMC teman-teman Oke lanjut setelah ini setelah terpasang kita coba dinginkan Dan kita bersihkan lalu setelahnya kita rangkai ulang kembali Apakah memang benar handphone sudah bisa kita gunakan kembali Ataukah masih tetap sama saja kita juga belum tahu Pastinya kita wajib untuk flash ulang kembali Jadi seperti teman-teman ketahui Untuk backup di awal sistem tidak sampai 1GB ya Dan sekarang kita akan mencoba untuk flashing menggunakan ROM original dari Redmi 6 Pro ini Karena pakai Cina Jadi sebelumnya unlock sudah dilakukan Itu bisa di flashing apapun Dan setelah kita perbaikan IMMC nya Itu tidak unlock lagi ya teman-teman Jadi wajib kita UBL lagi Kalau akan menggunakan ROM selain dari Cina Ya lanjut karena belum UBL unlock bot loader Jadi kita wajib untuk menggunakan ROM original nya dari Cina ya teman-teman Kita coba flashing kita tunggu hingga proses flashing nya selesai Redmi 6 Pro menggunakan Vimber regional Cina Kita tunggu Oke kita cek untuk full partisi yang sudah kita backup di video awal Itu sistemnya hanya tidak sampai setengah giga sendiri ya Padahal untuk sistem yang benar Itu seharusnya lebih dari 2GB ya Atau lebih dari 1GB sendiri Jadi kalau tidak sampai 1GB seperti ini Sistemnya itu dipastikan ada permasalahan di bagian IMMC atau ROM itu sendiri Jadi untuk backupannya tidak saya restore Karena bisa dipastikan itu salah ya teman-teman Dan kita akan coba untuk flashing menggunakan ROM Cina Yang sebelumnya itu sudah berhasil Tapi tetap terjebak fastboot mode Apakah setelah perbaikan IMMC nya Handphone bisa sampai ke menu Kita juga belum tahu Tapi pastinya kalau sudah ada lambang MIUI seperti ini Saya rasa aman ya Oke lanjut kita akan coba tunggu hingga handphone masuk ke menu Mantap MIUI 12 sudah selesai Dan kita akan coba cek untuk tentang ponsel ya Apakah memang benar handphone ini masih terkunci Belum unlock bootloader Karena dipastikan untuk baseband aman dan IMEI aman Oke sampai disini berarti handphone sudah aman ya Ini sudah bisa kita cetak nota pastinya Tapi jangan salah karena ini datang dalam posisi sudah UBL Jadi kita wajib untuk UBL ulang Unlock bootloader dan kita gunakan untuk firmware global Seperti apa prosesnya UBL tanpa menunggu lama Nantikan tutorial kami selanjutnya Akhir kata dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh